Pemerintah sebagai negara demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Sayangnya penyampaikan pendapat di muka umum belakangan ini dinilai kurang beretika. Berkaca akan hal tersebut, generasi muda didorong untuk ambil bagian dalam menegakkan proses demokrasi yang tepat. Demonstrasi kerap digunakan mahasiswa sebagai media dalam menyampaikan pendapat di hadapan publik. Cara ini dapat membawa perubahan positif selama dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tidak melanggar etika berpendapat di muka umum. Hal tersebut disampaikan oleh Chairman and CEO MNC Group Haritanu Sudibyo saat memberikan materi kuliah umum dengan tema Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Universitas Wira Lodra Indramayu Jawa Barat. Demonstrasi itu saya rasa sah-sah saja, asal ikuti aturan, yang pertama itu. Yang kedua, mereka tetap harus ingat bahwa mereka harus objektif, tidak kemudian ikut-ikutan. Mereka paham permasalahannya, mereka melakukan demonstrasi dengan tujuan jelas ada perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Indonesia perlu anak-anak muda yang produktif, yang berkembang, sekolahnya bagus, sehingga bisa membangun tanah air. Pada kesempatan yang sama, HT memberikan apresiasi kepada mahasiswa berprestasi. Kehadirannya mampu menyalurkan semangat kerja keras melalui segudang pengalaman di dunia wirausaha. Transfer of knowledge, transfer teknologi, dan transfer of behavior beliau tadi, itu sangat luar biasa sekali. Semangat beliau ya, inovatif, kreatif, dan disiplin serta kerja keras. Itu saya berharap pasti menjadi inspirasi bagi para mahasiswa kita. Selanjutnya, HT juga menyiapkan ratusan santri di pondok pesantren modern Asakina, Desa Tugu Indramayu, Jawa Barat. Kedatangannya disambut hangat oleh pimpinan pondok pesantren Ustadz Mukhtar Gozali. Beliau memberi semua motivasi agar kita menjadi lebih baik dan memperbaiki bagaimana kita menghadapi masa depan kita. Berkeliling ke berbagai daerah dengan memberikan materi di bidang wirausaha menjadi kepedulian HT dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Harapannya setiap daerah bisa melahirkan generasi penerus yang bisa menjadi andalan di masa depan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.